Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Nesnus hidung yang bagus Untuk parfum yang bagus Saya ingatkan sebelum kalian tonton channel ini Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan yang kedua Nesnus menjual toko parfumnya Diken dan parfum pre-love di Nesnus.parfum di Instagram Dan Nesnus.parfum di Tokopedia Sekarang saya akan melanjutkan Tentang kasus parfum John Varvatos Yaitu adalah pengganti John Varvatos Dark Rebel Kenapa saya menginginkan pengganti Seorang Dark Rebel Karena memang Dark Rebel itu sudah diskontinue Dia tetap sama dibikin oleh Rodrigo Flores tetapi yang ini tahun 2016 Kalau Dark Rebel kan sekitar Tahun 2015an ya Jadi ini adalah pengganti yang hampir mirip Atau menyerupai Dark Rebel Dimana Dark Rebel sudah diskontinue Susah banget didapatkan Tetapi ini hampir menyerupai Dark Rebel Mungkin versinya ini agak manis Apa itu? Dark Rebel Reader Dark Rebel Reader ini jelas dia berbeda Sama Dark Rebel yang biasa Dia tidak dengan rotan Dia dengan leather ya Seperti jaket kulit Persis mirip jaket kulit Seperti ya judulnya sama Dark Rebel Yaitu si pemberontak Tetapi dia mungkin dengan pemberontak Orang dengan geng montor Seperti geng montor orang yang pakai Harley Davidson Kalau orang-orang negeri kan seperti itu Amerika Amerika Latin itu seperti orang-orang yang pakai Jaget kulit Itu pakai Harley Bukan pakai Montor-montor bebek Seperti di Indonesia ya Oke Langsung kita sniff Bagaimana flavor Body Top Note Base Note Dari John Farfatos Dark Rebel ini 3 full spray Dark Rebel Reader ini dibuka dengan Saffron Ada Sikipaculi Leather Woody Tobacco Vanilla Dan Juniper Ini Berbedanya Berbedanya Sama Dark Rebel yang biasa Dark Rebel Reader ini Lebih versi Lebih manis Agak sedikit lebih manis Karena Dia ada Sisi Rose nya Atau bunga-bunga Kalau di Dark Rebel Yang biasa Itu Seperti tumbuhan Dia agak lebih kering Atau lebih soft Lebih kering ya Lebih Parfum yang lebih kering Saya kasih contoh Parfum kering dan Basah itu Seperti Bulgari Aquamarine Itu versi kering Kalau menurut saya Kalau Bulgari Aqua Atlantik itu Lebih versi ke basah Lebih Airi ya Ya ini Dengan Saffron Terus Kalau di Dark Rebel Yang biasa Ada Cardamom Kalau ini tidak ada Terus Di Dark Rebel Biasa ada Sugar Can Ini tidak ada Ini versi yang Lebih manis Lebih sweet Karena tahun 2016 Dark Rebel Yang biasa Tahun 2015 Tetapi Ini adalah Parfum yang Hampir menyerupai Kalau John Varvatos Vintage Yang pernah saya Review sebelumnya Itu kalau John Varvatos Vintage Itu versi Lebih ringannya Dari Dark Rebel Kalau ini Lebih gelap Ini warna Lebih gelap Jadi Menurut saya John Varvatos Dark Rebel Riddle ini Yang Riddle ini Lebih di atasnya Dark Rebel Biasa Dark Rebel Dan John Varvatos Vintage Seperti itu urutannya Jadi Dari yang lebih Tebel Medium Dan lebih soft Itu di John Varvatos Vintage Lebih soft Dia tetap Dengan Tobeku Cuma Kalau Kalau yang Dark Rebel Itu dibuka Dengan ada Sedikit RAM Pertama openingnya RAM Terus Ada sugar can Dan lain sebagainya Dan kalau yang ini Tidak ada RAM Ini dibuka Seperti Saffron Leather Paculi Vanilla Semuanya sama Leather Vanilla Woody Juniper Semua ada Dari Reader Sama yang Dark Rebel Yang biasa Ada semuanya Orang yang memakai Atau karakter Si pemakai Dark Rebel Reader ini Juga Kalian pasti jelas Dia dengan Orang-orang Berandalan Orang-orang yang Suka naik Montor Orang-orang yang Tidak bisa Mematuhi peraturan Seperti itu Namanya juga Dark Rebel Pesih pemberontak Tetapi Kalau ini Di Face knotnya Atau di Dry downnya Yang terakhir-terakhir Dia akan Lebih Mendominasi Yaitu Leather Kulit Seperti Ini Hampir Seperti Ombre Leather Atau Seperti Ombre Leather Hampir Menyerupai Itu Untuk Di Dry downnya Sama-sama Sexy Kalau menurut saya Sama-sama Sexy Kalau Dark Rebel Yang biasa Itu Dia Untuk Dry downnya Seperti Woodingnya Terlalu Dominant Kalau ini Leather Sama-sama Cowoknya Sama-sama Kalau kalian Belum pernah Menggunakan John Farvatos Yang seri Dark Rebel Vintage Atau Dark Rebel Riddle Ketika Kalian Pertama Menemukan Dry downnya Mungkin Baunya Enggak enak Tapi Itu adalah Memang Khasnya Si John Farvatos Semuanya Seperti itu Bukannya Enggak enak Cuma Itu adalah Sisi khasnya Atau Ciri khas Dari Parfum John Farvatos Bukan Dia membuat Parfum Yang tidak enak Untuk Dry downnya Memang Dia menunjukkan Sisi khasnya Oh Kalau John Farvatos Itu Dry downnya Seperti ini Dia seperti Cowok Yang Susah Yang kompleks Seperti itu Bukan Tidak enak Cuma Mungkin Kalian Makanya Seperti Kemarin Saya Kasih Review Yang John Farvatos Artisan Pure Kalian Pertama Pakai Mesti Versi Pertanya Kurang Bagus Tetapi Ketika 3-4 Kalian Beli Masalah John Farvatos Ini Kalian Akan Suka Sangat Sangat Menyukai Parfum Ini Parfum Yang Tidak Pasaran Itu Yang Paling Saya Senengi Karena Kebanyakan Parfum Itu Mempunyai DNA Yang Hampir Sama Seperti Kalau Ketika Ada Versace Hype Hampir Semuanya Menyerupai DNA Atau Karakter Si Versace Mungkin Dari Mandarin Orangen Dari Jeruk Jeruannya Atau Dari Apple Kalau Versace Yang Biasa Seperti Kalau Bulgari Kaktu Itu Hype Dengan Bulgari Aquanya Semuanya Menciptakan Aqua Seperti Invictus Lain Sebagainya Tetapi Kalau Di John Varvatos Ini Dia Tidak Menyerupai Karakter Siapapun Kalau Mungkin Saya Bila Ini Sama Seperti Ombre Leather Ya Karena Memang Leathernya Sama Not Leathernya Sama Cuma Dia Memakai Vanilla Dia Memakai Paculi Jadi Tetap Ada Perbedaan Walaupun Namanya Juga Bo Leather Pasti Sama Seperti Itu Dan Kita Lanjut Ke Segmen Minus Apa Minus Dari John Varvatos Dark Rebel Ini Haja Saya Sampaikan John Varvatos SPL Kurang Bagus Untuk Ketahanannya Cuma Sampai 5 Jam Terus Untuk Projection Kurang Bagus Cuma Ketika Kalian Memakai Ini Kalian Akan Terbayar Oleh Keharuman Dan Kememahan Seksinya Parfum John Varvatos Apalagi John Varvatos Rebel Reader Ini Juga Tidak Bisa Digunakan Di Siang Hari Terus Ini Juga Tidak Bisa Orang Memakai Dengan Baju Yang Kasual Ini Dengan Formal Dengan Jaket Kulit Dengan Kemeja Dengan Orang Yang Klimis Orang Yang Benar Benar Laki Laki Dewasa Dia Tidak Bisa Digunakan Untuk Umur 25 Tahun Kebawah Atau 30 Tahun Kebawah Minusnya Dari John Varvatos Duck Rebel Jadi Menurut Saya Recommended Kalau Untuk Dibeli Jelas Ini Sangat Recommended Untuk Kalian Beli Karena Dengan Harga Sekitar 500 Ribuan Karena Kalian Susah Mencari Duck Rebel Yang Biasa Ini Bisa Menjadi Pengganti Kalian Untuk Posisi Duck Rebel Yang Masalah Opening Middle Hampir Sama Kalau Menurut Saya Cuma Ini Versi Lebih Manis Ya Ini Versi Lebih Manis Daripada Kalian Mencari Duck Rebel Yang Discontinue Yang Susah Banget Malah Nanti Takutnya Jadi Palsu Atau Cuma Dari Parfum Isi Ulang Atau Saya Tidak Tau Atau Parfum Oral Reject Dan Sebagainya Mendingan Kalian Beri Duck Rebel Ini Untuk Pengganti John Varvatos Duck Rebel Yang Sudah Discontinue Itu Sampai Disini Dulu Nesnus Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Yang Kedua Saya Ingatkan Lagi Buat Kalian Nesnus Menjual Parfum Diken Dan Parfum Preloven Di Nesnus Parfum Di Instagram Dan Nesnus Parfum Di Tokopedia Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh